Sebuah video singkat memperlihatkan kuburan dalam kondisi terbongkar viral di media sosial. Video diunggah oleh akun Urib Purup di Facebook. Dalam video tersebut, tampak kayu penutup jenazah dan tanah kuburan sudah tidak dalam posisi semestinya. Sedangkan jasad warga yang dikubur masih terbungkus kain kafan. Terdengar pula suara yang menyayangkan aksi pembongkaran makam. Orang itu mengatakan bahwa pelaku pembongkaran makam mencuri tali pocong. Diketahui peristiwa tersebut terjadi di Tempat Pemakaman Umum atau TPU Desa Jelak Catur, Kecamatan Kalitengah, Lamongan, Jawa Timur. Kepala Dusun Pelarisan, Jafar membenarkan bahwa ada salah satu kuburan yang dibongkar oleh orang tidak dikenal. Peristiwa tersebut baru diketahui oleh warga setempat pada Selasa 6 September 2022 pagi. Temuan tersebut sontak membuat warga setempat geger, hingga ada di antara mereka yang kemudian merekam kondisi makam. Jasad warga yang terkubur dalam makam tersebut merupakan warga Dusun Pelarisan di Desa Jelak Catur. Dikatakan oleh Jafar, warga bersama pihak keluarga kemudian mendatangi kuburan air yang sudah dalam kondisi terbongkar. Mereka kemudian mengetahui beberapa tali pocong telah raib. Jafar, warga bersama pihak keluarga kemudian air yang sudah dalam kondisi terbongkar. Jafar, warga bersama pihak keluarga kemudian air yang sudah dalam kondisi terbongkar. Jafar, warga bersama pihak keluarga kemudian air yang sudah dalam kondisi terbongkar. Jafar, warga bersama pihak keluarga kemudian air yang sudah dalam kondisi terbongkar.